Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda menuju ke Medan Sumatera Utara. Ini ada tradisi berlebaran di Istana Kesultanan Deli Medan. Sudah ada rekan Nofri Avandi di lokasi. Nofri, bagaimana tradisi berlebaran di lokasi Anda? Ya, Renra dan juga Pak Mirsa, memang di Kesultanan Deli, Istana Memun, Kota Medan ini, setiap hari Rai Dolfitri maupun Hari Rai Dolodoha ini digelar tradisi Junjung Duli. Tradisi ini merupakan yang memang sudah dilakukan sejak dahulu kala, yaitu sejak Kesultanan Deli pertama atau sekitar abad ke-17 lalu. Namun, tradisi ini merupakan ajang kumpul keluarga Sultan dengan seluruh anggota kerabatnya, para datuk, dan juga masyarakat di bawah pimpinan Sultan. Atau Pemirsa ini dapat dikatakan sebagai ajang open house yang memberikan kesempatan untuk masyarakat bertemu langsung dengan Sang Sultan, berinteraksi, bersalam-salaman, dan juga makan bersama. Dimana Sultan Deli saat ini dipangku ataupun dijabat oleh Seri Paduka Sultan Deli XIV, Tuanku Sultan Mahmud Lamanjici Perkasa Alam. Dimana tadi ia menggelar ataupun mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri, kemudian mendengarkan khutbah katib, dan kemudian bersilaturahmi di Masjid Raya Almasun Medan yang lokasinya ini tak jauh dengan Istana Memun. Barulah setelah itu rombongan Kesultanan kembali ke Istana Memun dan menjalankan tradisi Junjung Duli yang memang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini. Tradisi Junjung Duli ini memang sangat kental dengan duansa Melayu. Tadi kami melihat diantaranya ada perangkat adat, kemudian sejumlah imam masjid, pejabat istana, maupun pasukan pengawal, serta pakaian khas Kesultanan Deli yang dikenakan oleh Sultan. Dan kegiatan ini diawali dengan nantinya para kaum pria ini mendatangi Sang Sultan untuk bersalam-salaman, berinteraksi satu sama lain. Dan setelah para kaum pria ini mendatangi Sultan, kemudian untuk kaum wanita, Sang Sultanlah yang mendatangi para wanita, di mana ini memberikan makna tersirat, bahwa tradisi Junjung Duli ini tidak berlaku untuk perempuan, selainnya kaum laki-laki, dan dikatakan ini sebagai untuk menghargai kaum wanita, dan juga menghormati kaum hawa. Dan memang ini diketahui sudah dilakukan sejak dahulu kala, dan biasanya setelah dilakukan tradisi Junjung Duli oleh para kaum pria untuk bersalam-salaman dengan Sang Sultan, kemudian Sultan mendatangi kaum wanita untuk bersalam-salaman, barulah digelar acara makan bersama untuk melakukan ajang silaturahmi sambil bersantap pagi. Di mana saat ini memang diketahui ada sekitar ratusan porsi, tadi kami berbincang dengan Sang Sultan, ini biasanya disediakan sekitar lima ratusan porsi, dan untuk hari ini memang cukup banyak juga yang datang, dan ini tentunya memberikan semangat ataupun membangkitkan kembali adat Melayu di Kota Medan, khususnya di Kusutana Delhi Istana Memun Medan, di mana ini Sang Sultan yang bernama Tuanku Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam, ini lahir 29 Agustus 1998, dan naik menjadi Sultan ataupun naik tahta Sultan Deliter Buddha pada tahun 23 Juli 2005 lalu. Dan kami saat ini sudah melihat acara Junjung Duli pun sudah selesai dilaksanakan, tadi ditutup dengan pembagian bantuan beras yang diberikan Sang Sultan kepada masyarakat yang hadir langsung ke Istana Memun ini setelah melaksanakan Solek Dulu Fitri untuk melihat seperti apa momentum, tradisi Junjung Duli, dan juga mengikuti makan bersama. Putri dan Renra. Putri, Anda informasikan, ada ratusan porsi dan makan bersama, ini saya jadi agak kangen ya, Renra untuk pulang ke Medan, mungkin boleh diinfokan lah, makanan-makanan apa saja yang dihidangkan pada hari Lebaran kali ini. Dan saya yakin kalau saya sebutkan apa sih, hidangan-makanan yang disediakan di sini, saya yakin Putri bakal kangen dengan Kota Medan, di mana tadi kami melihat disediakan Lontong Medan yang memang menjadi ciri khas tradisi kuliner di Kota Medan dan juga Melayu, tadi dibagikan kepada masyarakat, kepada para pemangku jebatan kesultanan, dan juga anggota kesultanan, para imam, dan juga para awak media juga ditawarkan untuk mengikuti makan bersama Lontong Medan ini, yang memang sangat khas sekali, rasanya sangat gurih dengan kuasa santan, dan juga berbagai macam pernak-pernik ya, yang mampu menggugah selera Anda. Dan tentunya tradisi ini memang dilaksanakan tiap tahun, dan memang selalu digelar untuk menjaga tentunya seperti apa kebiasaan-kebiasaan para sultan terdahulu, ketika masa-masa kesultanan yang sebelumnya Indonesia merdeka, dan saat ini Indonesia telah merdeka, dan sudah menjadi, Kota Medan itu sudah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara, namun tradisi kesultanan ataupun adat tradisional ini tetap dilestarikan oleh para keluarga kesultanan saat ini. Putri. Baik, terima kasih banyak. Nofri Afandi melaporkan dari Medan Sumatera Utara. Dari tadi ya, Rendra, kita hanya bisa menelan ludah ya, menelan ludah, mendengarkan laporan rekan-rekan di sejumlah daerah. Putri jadi pekerjaan segera pulang kampung. Nah, Bermisa, saat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai malang takbiran di New York, Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Indonesia berlebaran.